Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah gencar mengejar realisasi vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun Bahkan hingga saat ini realisasinya sudah mencapai 40% Vaksinasi anak ini juga mendapat tanggapan serius dari DPRD Kota Jambi Seperti yang diungkapkan anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi Saat dicumpai Jek TV, Zayadi mengaku sangat mendukung percepatan realisasi vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 12 tahun Zayadi meminta agar anak-anak yang akan divaksin juga diperhatikan kesehatannya Zayadi juga mengungkapkan bahwa vaksinasi anak ini juga sangat membantu dalam melancarkan program pendidikan Terutama pembelajaran tatap muka Sehingga anak-anak khususnya pelajar sudah terbentengi dari virus COVID-19 Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi turut menghimbau bagi anak-anak yang akan melaksanakan vaksinasi Untuk tetap menjaga fisik dan kesehatan sebelum divaksin Memang sesuai himbau pemerintah untuk mencegah, meluas dan mengantisipasi pengembangan COVID-19 Karena itu diambilkan Tentu memang kami juga sudah kompirmasi Semua proses dan protak sudah disiapkan Jadi kalau mau atau tidak Membantu kepada orang-orang masing-masing Tapi memang kalau harapan dari pemerintah yang sesuai himbauan itu Agar semuanya bisa divaksin Sandi Jek TV melaporkan